Bagaimana sikap seorang istri Jika dilarang suaminya Untuk menghadiri majelis ilmu Beliau disini menyebutkan Bahwa sang suami ini Tidak adalah orang yang Istilahnya jauh dari Ketaatan kepada Allah Disebutkan disini Tidak apa ini jarang sholat atau tidak sholat Tidak puasa Sering kamar, merokok Dan kerja di tempat yang riba Yang pertama tentunya Sebelum kita masuk Ke jawabannya secara detail Maka kita katakan bahwa Tugas Tugas seorang Suami Atau seorang kepala rumah tangga Itu adalah Untuk menjaga dirinya dan keluarganya Dari siksa api neraka Ya ayuhalladzina amanu Ku amfusakum Wa ahlikum Nara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian Dan Keluarga kalian Dari siksa api neraka Jadi tugas Kepala keluarga Seorang suami Seorang bapak Tugasnya adalah Membawa keluarganya Selamat Di dunia dan Di akhirat Ku amfusakum Wa ahlikum Maka Kalau keadaannya Seperti ini Ya Keadaannya seperti ini Maka tentunya Ini bertentangan Dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Apalagi Seorang suami Itu adalah Seorang Kawam Seorang pengayom Dalam rumah tangga Arrijalu Kawamuna Alain nisa Ya jadi Laki-laki itu Adalah Kawam Pengayom Pemimpin Yang harusnya Mereka lah Yang Bertanggung jawab Untuk membawa Bahtera Rumah tangga Ini Untuk Apa Untuk Kearah yang Terbaik Sesuai dengan Apa yang diridai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka menjadi Kewajiban suami Seperti itu Nah kalau disampaikan Tadi bahwa Suaminya ini Adalah Seorang yang Tidak taat kepada Allah Bahkan melakukan Beberapa Kemaksiatan Ya Minum khamar Ya Kemudian Bekerja pada Hal-hal Atau Tempat-tempat Yang Di dalamnya Ada transaksi Ribawi Ya Maka tentunya Kita Menasehatkan Kepada Ibu ini Kepada istrinya Pertama untuk Ya bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semaksimal mungkin Kemudian yang kedua Adalah diingatkan Diingatkan Dan memberikan Peringatan Kepada suaminya Nah kalau ternyata Kalau ternyata Ya Setelah diingatkan Setelah dinasehati Dan tidak ada perubahan Maka sebagian para ulama Mengatakan Kondisi yang seperti ini Kondisi yang seperti ini Disunahkan Untuk bercerai Disunahkan Ya Kondisi yang seperti ini Disunahkan Ketika Ya Seseorang itu Tidak bisa lagi Seorang muslim itu Atau seorang muslimah Tidak bisa lagi Menjalankan Ketaatan-ketaatan Kepada Allah Karena dilarang Oleh Pasangannya Maka dalam kondisi ini Ya ketika Suami berahlak buruk Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Maka pada kondisi ini Ya sudah sampai Pada tingkatan hukum Wanita tersebut itu Disunahkan untuk Ya Meminta untuk Diceraikan oleh suaminya Ini tentunya Setelah dinasehati Setelah diingatkan Dan ditimbang Ya Mana kemaslahatan Yang ada Dan sangat tidak pantas Ya Seorang suami Yang apalagi suaminya Tidak bisa mengajar Ya Jangankan mengajar Dia sendiri terjatuh kepada Kemaksiatan Ya Kita saja Yang tidak memiliki Kemampuan Atau tidak memiliki Kapasitas ilmu Yang memadai Mencukupi Maka kewajiban kita Adalah Menganjurkan istri kita Untuk belajar Menganjurkan istri kita Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan Yang dengannya Mereka dapat Menambah wawasan Keislaman mereka Dan kemaslahatannya Akan kembali Kepada keluarga itu sendiri Semakin istri itu Mengetahui ilmu agama Maka semakin jelas Baginya Bagaimana membawa Dan membersamai suami Dalam mendidik Ya Dan membesarkan Dan dalam Membina Kehidupan rumah Rumah tangga Maka sekali lagi Ini tidak pantas Ya Ini adalah Sebuah pelanggaran Dan tentunya Kalau sudah Dinasehati Dan diusahakan Secara maksimal Suaminya tidak Mau berubah Maka inilah yang disebutkan Oleh para ulama Bahwa talak itu Itu memiliki Beberapa Kriteria hukum Bahkan bisa sampai Pada tingkatan Disunahkan Dan dianjurkan Untuk Ya Mengajukan talak Atau Menceraikan Ya Meminta cerai Kepada Pasangan Wallahu ta'ala Baik Kalau kemudian Sang istri Dalam usahanya Untuk Menasihati suami Dia masih mau Pergi majelis ilmu Gitu Artinya kalau misalnya Dia Sang istri ini Keluar Ke majelis ilmu Tanpa izin suaminya Itu Boleh Ya dimaksimalkan Dimaksimalkan Untuk Meminta izin Ya meminta izin Dan kalau memang Ya Tidak ada Tidak ada hal yang Apa namanya Tidak ada hal yang Urget ya Hal yang penting Maka sebenarnya Kalau dia masih bisa Mengakses Ya Pengajian itu Lewat Katakan lewat Zoom Lewat apa ya Maka seharusnya Dia tetap Ya Dalam kondisi Bahwa dia Berusaha untuk Mentaati Suaminya Selama itu Bukan perkara-perkara Yang mungkar Ya Perkara-perkara Yang mungkar Berdasarkan Kaidah Yang mengatakan La ta'ata li makhlukin Fi ma'asyati l'khali Kalau sudah dalam rangka maksiat Maka tidak boleh Ada ketaatan kepada Sesama Sesama makhluk Ya bahkan kepada suami pun Tidak boleh kita taat Kalau dalam Maksiat Tapi kalau dalam hal-hal yang Masih Dalam kategori Ma'ruf yang baik Maka semaksimal mungkin Seorang istri itu Tetap taat kepada Suaminya Wallahu'ala Selamat menikmati Selamat menikmati